Di antara dedaunan yang lebat, atau batang pohon yang tidak mencolok, ada makhluk yang dapat menghilang dari pandangan, seakan menjadi bagian dari alam sekitarnya. Inilah bunglon, salah satu hewan yang paling menabjubkan di dunia. Dengan kemampuan yang hampir magis untuk mengubah warna tubuh mereka, bunglon bukan hanya menjadi salah satu ahli kamuflase terbaik di dunia, tetapi juga salah satu makhluk yang paling sulit ditemukan. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Yang pertama adalah keahlian bunglon dalam kamuflase. Hal pertama yang terlintas ketika mendengar kata bunglon adalah kemampuannya mengubah warna tubuh. Banyak orang berpikir bahwa bunglon mengubah warna hanya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, tetapi sebenarnya alasan utama perubahan warna ini lebih rumit. Bunglon mengubah warna untuk berkomunikasi, mengekspresikan suasana hati, dan bahkan untuk menyesuaikan suhu tubuh mereka. Misalnya, bunglon yang merasa terancam dapat mengubah warna menjadi lebih gelap untuk memperlihatkan ketegangan atau ancaman. Sebaliknya, bunglon yang santai dan tenang akan memiliki warna yang lebih cerah. Di dunia bunglon, warna adalah bahasa yang digunakan untuk berbicara tanpa suara. Yang kedua adalah bagaimana bunglon mengubah warna. Tubuh bunglon memiliki lapisan kulit khusus yang berisi pigment dan sel-sel reflektif, yang disebut iridofor. Ketika bunglon merasakan perubahan suhu, suasana hati, atau ancaman otot-otot di kulit mereka akan berkontraksi, yang menyebabkan lapisan pigment dan iridofor memandukan cahaya dengan cara berbeda. Inilah yang menciptakan ilusi perubahan warna. Menariknya, bukan semua bunglon bisa berubah ke warna apa saja. Sebagian besar spesies bunglon hanya bisa berubah dalam spektrum warna tertentu, tergantung pada jenisnya. Ada bunglon yang lebih sering berubah atau warna hijau, coklat, dan kuning. Sementara spesies lainnya bisa memamerkan warna-warna yang lebih mencolok seperti biru atau merah. Yang ketiga adalah spesies bunglon yang unik. Di seluruh dunia, terdapat sekitar 160 spesies bunglon. Sebagian besar ditemukan di Afrika dan Madagaskar, serta beberapa spesies di Eropa Selatan, Timur Tengah, dan Asia Selatan. Setiap spesies bunglon memiliki karakteristik yang unik dan menarik. Salah satu yang paling terkenal adalah panter dari Madagaskar. Spesies ini dikenal dengan warna tubuh yang sangat mencolok, mulai dari terang, hijau zamrut, hingga biru elektrik. Bunglon panter jantan menggunakan warna-warni tubuh mereka untuk menarik perhatian betina dan menunjukkan dominasi di hadapan pesaingnya. Di sisi lain, bunglon dalf atau bunglon kerdil memiliki ukuran tubuh yang jauh lebih kecil, hanya sepanjang beberapa sentimeter. Meskipun ukurannya kecil, mereka tetap memiliki kemampuan luar biasa dalam menyembunyikan diri di antara dedaunan hutan hujan yang lebat. Yang keempat adalah mata yang selalu waspada. Bukan hanya kulitnya yang luar biasa, mata bunglon juga merupakan keajaiban alam. Bunglon memiliki mata yang sangat unik, mampu bergerak secara independen satu sama lain. Artinya, satu mata bisa terlihat ke arah kanan, sementara mata lainnya bisa melihat ke arah kiri secara bersamaan. Ini memberikan bunglon kemampuan unik hampir 360 derajat di sekelilingnya tanpa perlu menggerakkan tubuh. Selain itu, bunglon memiliki penglihatan yang sangat tajam. Mereka mendeteksi gerakan sekecil apapun dari jarak jauh, yang sangat membantu ketika berburu mangsa atau menghindari predator. Yang kelima adalah lidah cepat kilat. Salah satu keahlian bunglon yang paling mengagumkan adalah cara mereka menangkap mangsa. Lidah bunglon bisa melesat keluar dari mulutnya dengan kecepatan luar biasa, hampir secepat kilat. Lidah mereka bisa mencapai panjang dua kali lipat dari tubuhnya, membuat mereka mampu menangkap serangga yang berada jauh dari tempat mereka bersembunyi. Ujung lidah bunglon dilengkapi dengan otot dan struktur khusus yang membuatnya lengket dan sangat presisi dalam menangkap mangsa. Begitu serangga terperangkap, lidah akan kembali dengan cepat ke mulut, seakan tak memberi kesempatan bagi mangsa untuk melarikan diri. Yang keenam adalah bunglon dan habitat yang terancam. Meski bunglon adalah makhluk yang tangguh dan beradaptasi dengan baik di alam, habitat mereka kini berada di bawah ancaman. Deforestasi besar-besaran di Afrika dan Madagaskar menyebabkan hilangnya hutan tempat bunglon tinggal. Mereka membutuhkan lingkungan yang stabil, penuh dengan pepohonan dan semak-semak untuk bertahan hidup. Tetapi pembangunan dan perambahan lahan telah mengurangi wilayah-wilayah tersebut secara drastis. Selain itu, perdagangan ilegal hewan peliharaan eksotis juga menjadi ancaman bagi populasi bunglon. Meskipun ada peraturan yang melarang perdagangan spesies tertentu, permintaan yang tinggi membuat banyak bunglon ditangkap dari alam liar. Terima kasih telah menonton video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.